Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, pada Rabu 5 Januari 2022. Sebelum terjaring OTT, Rahmat Effendi sempat menjadi sorotan karena beberapa aksinya. Berikut ini merupakan sosok Rahmat Effendi selama menjadi Wali Kota Bekasi. Rahmat Effendi mulai menjabat sebagai Wali Kota Bekasi sejak Mei 2012, menggantikan Mohtar Mohamad yang tersandung korupsi. Dikutip dari Kompas.com, pria kelahiran 3 Februari 1964 itu sebelumnya menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bekasi sejak 2008. Ia kemudian ditunjuk sebagai PLT Wali Kota Bekasi pada 2011. Pria yang akrab di Sapa Pepen ini, kembali terpilih sebagai Wali Kota untuk dua periode. Selain menjadi Wali Kota, Pepen juga menjabat sebagai Ketua DPP Partai Golkar. Sebelumnya, Rahmat juga pernah berkiprah sebagai anggota DPRD Kota Bekasi, periode 1999 hingga 2004, dan menjadi Ketua DPRD Kota Bekasi masa jabatan 2004 hingga 2008. Sosok Pepen beberapa kali menjadi sorotan publik. Satu di antaranya, saat dirinya menggelar pesta ulang tahun di tengah meningkatnya situasi pandemi COVID-19 pada awal Februari 2021. Perayaan tersebut digelar di vila pribadinya, di kawasan Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Pepen juga mengundang jajaran pemkot Bekasi, dan menampilkan hiburan organ tunggal. Acara ini kemudian diketahui oleh warga dan perangkat desa setempat, yang kemudian melaporkannya ke Satpol PP. Menindaklanjuti laporan ini, Satpol PP kemudian langsung membubarkan acara. Terbaru, Pepen juga sempat menuai sorotan setelah komentarnya terkait anggaran karangan bunga yang mencapai 1,1 miliar rupiah. Pepen berujar bahwa pemberian karangan bunga merupakan bentuk perhatian pemkot Bekasi pada warga. Karangan bunga tersebut nantinya akan digunakan saat menyampaikan ucapan duka, ucapan selamat, ataupun peresmian sebuah acara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!